Bukit Pemakan Manusia Jilik 16 Ketika Asan Tionglo mendekati pintu gebang, salah seorang penjaga itu sudah memperhatikannya dengan seksama, melihat dia naiki tangga batu, dengan cepat lelaki itu menghadang jalan perginya sambil menegur. Saudara Jilik, ada urusar apa kau datang kemari mencari teman? Senyuman segera menghiasi wajah lelaki itu, tanyanya lagi, kau mencari siapa Saudara Jilik? Siapa pula namamu? Aku bernama San Tionglo, aku datang kemari mencari Cui Tong, Cui Piautau. Empat orang lelaki penjaga pintu itu sama-sama tertegun, kemudian sambil menggelengkan kepalanya mereka berkata, Mungkin kau keliru, di sini hanya ada seorang Cui Piautau, tapi tidak bernama Cui Tong. Dia mempunyai nama lain yang bernama Cui Chua cepat-cepat San Tionglo menambahkan. Kali ini dia benar, seorang lelaki segera masuk meninggalkan, mimpi pun Cui Tong tidak menyangka kalau San Tionglo bakal datang mencarinya, Mendengar laporan itu dia merasa agak malu, kemudian buru-buru keluar untuk menyambutnya. Dalam ruang tamu, Cui Tong telah menyiapkan kata-kata yang akan mengakui kalau pada empat tahun berselang dia cuma ngakobelo belaka dengan tujuan untuk meloloskan diri. Siapa tahu, sebelum dia berbicara, San Tionglo telah berkata lebih duluan. Cui Piautau, kebetulan ada seorang pegawai San Wangwe datang kemari untuk menagih hutang, Wangwe suruh aku turut jalan-jalan, Maka aku sengaja datang menyambangimu sekalian mengucapkan terima kasih kepadamu. Ucapan terima kasih tersebut membuat Cui Tong tertegun dan tak tahu bagaimana mesti menjawab. Terdengar San Tionglo berkata lebih jauh. Kepandayan yang kau ajarkan kepadaku untuk menjepit nyamuk dengan sumpit baja telah berhasil ku kuasai, Sekarang tak pernah meleset lagi jepitanku, mau yang hidup atau yang mati, ingin menjepit bagian yang mana, Aku bisa melakukannya semua dengan tepat dan cepat. Menyinggung soal kepandayan menjepit lalat dan nyamuk dengan sumpit baja merah padam selembar wajah Cui Tong karena jengah. Tapi setelah mendengar semua perkataan itu, dia baru terbelalak dengan mulut melongot. Untuk sesaat lamanya dia hanya berdiri termangu-mangu tidak tahu apa yang mesti dikatakan. Ia sama sekali tak menduga kalau Gura Amya telah berhasil membuat San Tionglo menguasai suatu kepandayan yang luar biasa, Mungkin inilah yang dikatakan orang sebagai baja yang dihiasa setiap hari pun akhirnya menjadi jarum. Dalam malu dan menyesalnya Cui Tong lantas mengaku terus terang, Akan tetapi San Tionglo tetap merasa berterima kasih cepadanya, Bahkan menggunakan perumpamaan Hansin yang mendapat hinaan untuk membandingkan kejadian itu. Semakin San Tionglo berkata begini, Cui Tong merasa semakin tidak tentram hatinya. Diam-diam Cui Tong lantas bertekad, Walaupun di bidang lain ia tak bisa menolong banyak, Maka dia hendak menggunakan uang yang cukup untuk mengatur masa depan bocah yang pernah menolongnya itu. Dia adalah seorang lelaki lurus yang berjiwa hangat, Apalagi tak lama kemudian tidak akan menghadapi persoalan yang menyangkut mati hidupnya, Dan dia mengerti lebih banyak kematian dari kehidupan bagi dirinya. Oleh sebab itu selesai mendengar perkataan Dati San Tionglo itu, Dia lantas memegang bahu bocah itu seraya berkata, Mari saudara cilik, kita berbincang-bincang dalam kamarku saja. Tanda seru. Tiba di halaman belakang. San Tionglo menjumpai kamar Cui. Tong sangat mewah, Semuah kamar tidurnya quick one gue, Maka tanpa terasa di alantes berseru. Tampaknya menjadi semok piyoto pun lumayan juga, Mungkin gajimu dalam sebulan cukup besar? Cui Tong hanya tertawa, Namun getir di hati. Setelah ditolong oleh pengemis tua yang aneh di depan pintu kuwil kuan Yahya Hio di kota Tong Chiu Tempo Hari, Dengan sangu dua tahil perak pemberian seng pengemis, Dia telah berangkai kembai ke ibu kota. Dia tahu, Kawanan pentahat itu sedang mencari jejaknya di seluruh penjuru dunia, maka ia gunakan nama Cui Chu Hoa, dia pun menggabungkan diri dengan perusahaan Pet Tat Piao Kiok. Dia mulai menyembunyikan kepandainya dan bekerja sebagai seorang Teng Chu Jiu, tak sampai dua bulan kemudian, Lopiao Tau telah mengetahui kalau dia pernah belajar silat, lagi pula orangnya ringan tangan dan jujur, maka dia pun diangkat menjadi Sam Lopiao Tau. Tentu saja Lopiao Tau tidak akan mengetahui asal usulnya yang sesungguhnya, cuma semenjak saat ini, dia selalu disuruh turut berkelana dalam dunia persilatan. Pada mulanya dia masih khawatir kalau sampai ketahuan musuh, tapi lama-kelamaan dia baru mengendorkan kewaspadaannya, dia mengerti kedudukannya sebagai pegawai rendah suatu perusahaan pengawal barang telah dilindungi keselamatannya. Tentu saja musuhnya tak akan menyangka kalau seorang pendekar besar yang punya nama besar dalam dunia persilatan ternyata sudi menjadi seorang Sam Lopiao Tau. Tapi jika peristiwa akan terjadi, siapapun tidak bisa menghalanginya, sewaktu mengikuti Lopiao Tau melindungi barang kawalan, mereka telah bertemu dengan Gipak Nggol Hau, lima ekor harimau dari Gipak, yang hendak membegal barang kawalan mereka di perkampungan keluarga Sik. Pertarungan segera berlangsung, Lopiao Tau harus melawan dengan dua orang, sedangkan lima orang Piao Tau kelas dua yang harus berhadapan musuh yang lebih tanggluh menjadi kocar kacir dibuatnya, mereka mesti melakukan perlawanan mati-matian. Dengan kedudukan Cui Tong ketika itu, melindungi barang kawalan merupakan kewajibannya, tapi bukan tugasnya untuk bertarung melawan musuh, walaupun demikian ia tak bisa membiarkan rekannya terbunuh, dia pun tidak dapat membiarkan kelima harimau itu membegal barang kawalannya. Maka dengan sebilah golok dia lantas turun pula kearna pertarungan kepandayan silat, yang dimilikinya waktu itu memang jauh lebih lihai dari musuhnya itu, di dalam waktu yang amat singkat dua musuhnya dibabat dan tiga lainnya dilukai, dengan menderita kekalahan Hacbat, musuh-musuhnya itu segera kabur menyelamatkan diri. Setelah peristiwa tersebut, Lopiao Tau hanya memandangnya dengan sinar metu berterima kasih tanpa mengucapkan apa-apa, tapi sekembalinya ke dalam perusahaan, dia baru memanggilnya ke ruang dalam dan berbincang semalaman suntuk. Sejak itulah dia menjadi congkan dari perusahaan Petak Piau Kiyok, ia tak perlu mengawal barang lagi melainkan hanya persoalan dalam perusahaan, kedudukannya tentu saja jauh lebih tinggi daripada kedudukan seorang semlok Piau Tau. Tentu saja kejadian ini merimbulkan protes dari rekan-rekannya dan mereka menganggap Lopiao Tau pilih kasih, tapi lama-kelamaan. Mereka baru tahu kalau dia punya penyakit lama yang bila menggunakan tenaga kelewat besar akan menimbulkan kematian, sejak itulah semua protes baru dihentikan. Empat tahun berselang ketika dia sedang berjalan malam, tanpa sengaja telah berjumpa dengan Paman Gurunya Harimau II, III dan III dari Gipak Ngo HOU yang disebut orang persilatan sebagai Pek Jiuhut, Buddha bertangan seratus, Mong Hwasiu. Dalam suatu pertarungan sengit yang kemudian berlangsung, senjatanya kena dipukul jatuh oleh ilmu Pek Poh Sintan, sentilan sakti seratus langkah, dari Mong Hwasiu, yang mengakibatkan kakinya terbacok, itulah sebabnya dia lantas melarikan diri ke gedung hartawan kuik dan bertemu dengan Santionghi Olimahari berselang, Gipak Ngo HOU telah masuk ke ibu kota dan menggunakan peraturan dunia persilatan untuk menyambangi perusahaan Petrat Piao Kiok, namun mereka tidak masuk sebaliknya hanya meninggalkan sepucuk surat undangan. Di atas kartu undangan itu tertera jelas sekali, bahwa pada bulan 12 tanggal 23 pada kentongan yang pertama itu nanti, diharapkan Semwok Piao To Chiu Chihuah datang ke kebon sayur keluarga lo di utara kota untuk melangsungkan duel satu lawan satu. Sedangkan kartu undangan itu ditanda tangani oleh Pek Chihuahut, Buddha bertangan seratus, Mong Hwasiu. Mong Hwasiu menyampaikan tantangannya itu menurut peraturan dunia persilatan, sudah barang tentu Chiu Tong harus membalas terantangan tersebut, sebab dalam keadaan begini, bukan saja tak dapat mundur, bahkan mencari teman pun dianggap sesuatu yang memalukan. Begitu kabar tersebut tersiar luas, belasan perusahaan pengawalan barang yang ada di ibu kota menjadi gempar. Hal ini bukan dikarenakan kejadian macam itu jarang terjadi, melainkan karena pihak lawan bukannya menantang Piao Tau yang bertanggung jawab atas perusahaan Pet Tat Piao Kiok, sebaliknya malahan menantang seorang Tang Chiu Chiu yang berpangkat rendah. Maka keesokan harinya, para Cong Piao Tau dari kesepuluh perusahaan pengawalan barang itu berbondong-bondong datang ke perusahaan Pet Tat Piao Kiok. Lulo Piao Tau dari perusahaan Pet Tat Piao Kiok tentu saja tak dapat memberi keterangan apa adanya, maka dengan menggunakan kata aku sendiri pun tidak habis mengerti untuk menjawab pertanyaan mereka, sudah barang tentu jawaban semacam ini sangat tidak memuaskan semua orang. Mereka bersikeras untuk mengundang Chiu Tong untuk membicarakan persoalan ini, tapi semuanya ditampik oleh Lulo Piao Tau, maka akhirnya mereka pun meninggalkan pesan sebelum berpamitan bahwa mereka akan setia kawan dan tak akan membiarkan Mong Hu Oseo bertingkah semaunya sendiri. Bahkan mereka memutuskan pada malam tanggal 23 nanti akan hadir semua di kebon sayurnya keluarga Long di kota utara, kehadiran mereka bukan untuk membantu, tapi bila terdapat ketidakadilan mereka akan turut mencampurinya. Di kala Chiu Tong sedang pusing tujuh keliling menghadapi persoalan ini, San Tiong Lo yang tidak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi telah berkunjung datang, hal ini membuat Chiu Tong bertekad untuk membalas budi dari San Tiong Lo tersebut. Sambil menyodorkan secawan arak untuk San Tiong Lo, dia lantas berkata, Saudara Chilik, duduklah dahulu, aku hendak ke dalam sebentar untuk mengambil sedikit barang, dengan cepatnya aku akan datang kembali, sambil tertawa dia lantas beranjak pergi. Tak selang seperminum teh kemudian, dia muncul kembali sambil membawa sebuah bungkusan kecil, sambil meletakkan bungkusan itu ke meja, katanya. Saudara Chilik, ada suatu hal aku ingin merepotkan dirimu, harap kau jangan menampiknya. Asal dapat ku lakukan sahut San Tiong Lo cepat sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Chui Tong tertawa, katanya sambil menuding bungkusan kecil terbuat dari kulit itu, soal ini pasti dapat kau lakukan. Harus ku berikan kepada siapakah bungkusan itu tanya San Tiong Lo sambil memperhatikan sekejap bungkusan itu. Chui Tong segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Saudara Chilik, aku harap kau suka menyimpan bungkusan kecilku ini selama berapa waktu, selewatnya bulan 12 tanggal 23 nanti, aku pasti akan mengambilnya kembali. Kenapa San Tiong Lo agak tidak mengerti? Chui Tong tertawa. Saudara Chilik bersediakah kau untuk tidak banyak bertanya? Pintanya tiba-tiba. Baiklah, ucap San Tiong Lo kemudian sambil tertawa, aku tak akan banyak bertanya, cuma selewatnya bulan 12 tanggal 25 mungkin aku sudah pulang ke Tong Chiu, oleh sebab itu paling lambat tanggal 24 malam kau harus pergi mengambilinya, setuju? Baik sahut Chui Tong agak sedih, andai kata pada tanggal 24 aku belum datang juga, harap saudara Chilik bersedia untuk membuka bungkusan itu, dari dalam kantung mana akan kau ketahui harus pergi kemana untuk mencariku. Kau hendak kemana sih? Tanya San Tiong Lo keheranan. Chui Tong tertawa getir, kita toh sudah berjanji tak akan saling bertanya tegurnya. Terpaksa San Tiong Lo manggut-manggut, baiklah, aku tinggal di sebuah rumah penginapan yang dibuka oleh sahwe Chiu dengan begitu kau jadi tak perlu mencari aku kesana kemari. Chui Tong tertawa dan tidak berkata lagi. Mendadak San Tiong Lo teringat kembali dengan apa yang diucapkannya oleh pekek hok, dengan cepat tanyanya kembali, bolahkah aku menanyakan soal yang lain? Tentu saja boleh, jawab Chui Tong sambil mengangguk, silahkan saudara Chilik bertanya apa saja yang kau ingin ketahui. Aku mendengar dari pelayannya sahwe E. Chuyar, mengatakan beberapa hari ini ada kerepotan yang lagi menimpa perusahaan Petak Piau Kiok, sebenarnya kesulitan macam apakah? Seandainya tidak serius. Harap saudara Chilik jangan mempercayai kata usil orang lain cepat Chiu Tong menukas perusahaan Petak Piau Kiok toh berada dalam keadaan baik-baik, dari mana datangnya kesulitan. Coba kau lihat masa keadaan kami di sini bagai ditimpa kesulitan. Pengetahuan yang dimiliki oleh San Tiong Lo memang amat kurang, apalagi orangnya polos dan jujur, maka dia pun manggut-manggut. Kalau memang tiada kesulitan, tentu saja lebih baik lagi. Nah, aku mohon pamit dulu pelayan penginapan itu masih menungguku di luar sana. Ah ah ah, hal ini mana boleh tukas Chui Tong segera, di mana ia sekarang? Biar ku utus orang untuk memberi tahu kepadanya agar dia pulang duluan, kau mesti bersantap siang dulu bersama kami, lalu berpesiar ke tempat-tempat yang indah sebelum pulang ke penginapan. Semenjak kecil San Tiong Lo sudah terbiasa hidup sengsara, entah menghadapi persoalan apapun, dia selalu turun tangan sendiri, maka begitu mendengar ucapan dari Chui Tong tersebut, ia berpikir sebentar lalu menggulengkan kepalanya berulang kali. Biar aku pergi sendiri, katanya. Tentu saja Chui Tong tak bisa tidak harus mengiringinya, dia menemani bocah itu untuk menemani bocah itu untuk menemui Pek Kehok. Terhadap Chui Tong, Pek Kehok tampak menaruh rasa jerip, dia hanya mengiakan berulang kali, kemudian setelah berpesan agar San Tiong Lo jangan pulang terlalu malam, cepat-cepat dia ngeloyor pergi dari tempat itu. Setelah bersantap bersama dengan sayur dan hidangin yang lezat, Chui Tong menemani San Tiong Lo berpesiar ke tempat-tempat yang berpemandangan indah, hal itu membuat bocah tersebut mendapat banyak pengetahuan tambahan. Sekarang dia baru percaya, menempuh perjalanan selaksali sesungguhnya jauh lebih unggul daripada membaca buku selaksajilid. Kemudian mereka makan malam bersama di luar, sebelum Chui Tong menghantarkannya pulang ke rumah penginapan. Sepeninggalan Chui Tong, Pek Kehok segera menggapai ke arahnya dengan sembunyi-sembunyi, lalu seperti pencuri saja dia celingukan ke sana kemari, menanti di sana sudah tak ada orang, ia baru bertanya, apakah Pek Kehok segera menggelengkan kepalanya berulang kali, serunya dengan cemas, aduh tuan kecilku, bukankah siang tadi sudah kukatan, perusahaan petat Pek Kehok sedang menemui persoalan, kenapa kau belum habis dia berkata, dengan nada tak senang hati San Tiong Lo telah menukas. Kau jangan sembarangan bicara, hal ini telah kutanyakan pada Chui Piaw Tau, dia bilang perusahaan petat Piaw Kiok sama sekali tidak menjumpai kesulitan apa-apa. Siaw Yaku yang bodoh, ujar Pek Kehok sambil tertawa geli, yang bakal menjumpai persoalan dan kesulitan adalah Chiu Piaw Taulah sendiri, kalau kau tanyakan hal ini langsung padanya, mana dia mau mengaku? San Tiong Lo menjadi tertegun. Benarkah perkataanmu serunya kemudian, Pek Kehok pikir sebentar, dan berkata, Mari, ikutilah aku, kebetulan Chiang Kue kami tak keluar di rumah, mari kita berbincang dalam kamar kasir sana dan mengenai soal betul atau tidak, boleh kau tanyakan kepada sah Chiang Kue nanti. Tentu saja San Tiong Lo tidak menyanyiakan kesempatan ini, dalam kamar kasir dia lantas menanyakan persoalan ini kepada sah Wee Chu, ternyata sah Wee Chu mengakui akan kebenaran ucapan Pek Kehok, kesulitan itu memang terletak pada diri Chui Tau. Mendengar hal itu, San Tiong Lo menjadi sangat keheranan, katanya kemudian, Sah Chiang Kue, mengapa Chui Piaw Tiw membohongi aku? Malah dia minta kepadaku untuk menjagakan sebuah bungkusan kecil miliknya, mengapa dia berbuat begitu? Sah Wee Chu adalah orang kawakan dalam dunia persilatan, dengan terharu sahutnya. Siu Lote, sederhana sekali persoalan ini, Pek Jiuhut, Buddha bertangan seratus, Mong Hwa Sio termasuk seorang jago kenamaan di ayam dunia persilatan, ia bisa menantang Chui Piaw Wiau berarti kalau mereka ada ikatan demdam. Belum habis perkataan itu diutarakan, San Tiong Lo telah bertanya kembali, Aku ingin tahu, mengapa dia mesti membohongi aku? Oh, mungkin dia tak ingin kau ikut menghawatirkan keselamatannya karena kau datang untuk menengoknya, maka kecuali membohongi dirimu, apalagi yang bisa dia katakan? Tentang bungkusan kulit kecil itu. Ah, 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 sekarang aku sudah mengerti kembali San Tiong Lo menukas, aku ingin pula menanyakan satu hal kepada sah Chiang Kwe, dimanakah Mong Hwa Sio mengajak Chui Piaw tahu untuk berdua dan kapan waktunya? Sudah hampir, kentongan pertama tanggal 23, tempatnya di kebon sayur keluarga lo di utara kota. San Tiong Lo tidak banyak bertanya lagi, setelah mengucapkan terima kasih, dia lantas kembali ke kamar tidurnya. Keesokan harinya pagi sekali pegawai Kwek Wang Wee telah membangunkannya sambil berseru. San Tiong Lo, bangun, cepat bangun, aku ada persoalan yang hendak disampaikan kepadamu. Padahal San Tiong Lo sudah bangun, sejak kentongan kelima dia sudah bangun untuk bersemede maka ketika pegawainya Kwek Wang Wee membangunkan dia, ia lantas pergunakan kesempatan itu untuk melompat bangun dari atas pembaringan. Tidak menanti bocah itu bertanya, Seng pegawai sudah berkata lebih lanjut. Hari ini aku harus berangkat ke Yang Tengbun untuk menagih hutang, mungkin malam ini ia tak akan kembali, maka aku hendak menasehatimu dengan beberapa kata, Sah Ciang Wee telah berkata kepadaku, kata Kawamat menaruh perhatian terhadap kesulitan yang menimpa orang Shichu dari perusahaan Pat Tat Piau Kiyok. Yee, dia adalah temanku Tukas San Tiong Lo dengan cepat. Dengan kening berkerut pegawai itu segera berkata, Aku tak punya waktu untuk bertanya kepadamu dimanakah kau berkenalan dengan orang ini, tapi aku harus memberitahukan kepadamu, Persoalan ini lebih baik jangan kau urusi, daripada mendatangkan bencana bagi kita sendiri. Tak usah khawatir, walaupun umurku baru 14 tahun, aku cukup mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, lebih baik. Kau urusi pekerjaanmu saja, aku hanya berniat untuk menyambangi teman saja, kini teman sudah kusambangi, maka urusan juga telah selesai. Pegawai itu pun menjadi berlegah hati, katanya kemudian sambil tertawa. Kalau memang begitu, yaa sudahlah, aku pun berlegah hati, kita sampai bersua lagi esok pagi. Setelah pegawai itu pergi, San Tiong Lo segera melompat turun dari atas pembaringan selesai membersihkan muka, dia iseng-iseng berjalan-jalan meninggalkan rumah penginapan. Di seberang jalan sana itu terdapat penjual wedang tau, dia pun masuk ke dalam warung dan memesan separuh mangkuk wedang tau serta beberapa biji takwe, tujuannya tentu saja bukan ingin minum wedang, melainkan hendak menghindari Pek Kehok, si pelayan penginapan itu. Benar juga, tak lama kemudian Pek Kehok munculkan diri dari balik pintu penginapan, ketika dilihatnya San Tiong Lo sedang minum wedang tau, dengan hati yang lega dia pun masuk kembali. Menggunakan kesempatan inilah San Tiong Lo segera membayar kening dan cepat-cepat kabur ke dalam sebuah gang sempit, kemudian dalam beberapa kali memblok saja, bayangan tubuhnya lenyapkan diri. Penginapan milik Sahwe Echu itu terletak di daerah penggilingan tau tidak jauh dari sana adalah toko penjual pisau dan gunting milik Tumacu yang tersohor untuk di wilayah itu, diseberangnya adalah toko nenjual obat milik Ong Macu itulah dia pergi. Tak lama kemudian, dia sudah muncul kembali dari toko itu dengan wajah berseri, dari seorang pejalan kaki yang dijumpainya di jalan ia menanyakan arah menuju ke kebun sayur keluarga Long di utara, kemudian selangkah demi selangkah dia berangkat ke sana. Sepanjang tengah hari, dia hanya berkeliling di seputar kebun sayur dari keluarga Long baik gang kecil, jalan sempit maupun lorong kecil, dilewatinya sampai hapal betul, kemudian dengan perasaan lega ia baru kembali ke kota. Dalam anggapannya dia telah bertindak sangat berhati-hati, siapa tahu sejak dari kota, semua gerak-geriknya tak pernah lolos dari pengawasan seseorang yang mengamatinya terus dengan seksama, tentu saja bocah itu sama sekali tidak mengetahuinya. Menanti dia telah pergi jauh, dari balik sebuah gang di belakang kebun sayur muncul sesosok bayangan manusia, memandang hingga bayangan punggungnya yang kecil lenyap dari pandangan, orang itu manggut-manggut sambil tertawa. Sambil tertawa orang itu pun pelan-pelan maju ke muka, sambil berjalan gumamnya. Sungguh menarik hati, persis seperti aku waktu muda dulu, mana hatinya baik, setia kawan juga ringan tangan, tapi aku ingin memperhatikan lebih lanjut, kepandayan apa saja yang telah diwariskan pengemis tua kepadamu. Kemudian bayangan orang itu pun lenyap dari pandangan, tampaknya ia sedang mengejar diri San Tionglo. Perjalanan kembali San Tionglo tidak dilakukan terlampau terburu napsu, selewatnya jembatan Pak H.O.O. Kiau, jumlah orang lewat semakin ramai, dia pun masuk ke dalam sebuah warung makan kecil di tepi jalan. Warung itu memakai merk kaupuli, yang khusus menjual bakpao dan bubur. Ketika San Tionglo melangkah masuk ke dalam warung ini, mendadak tergerak hatinya, dengan cepat dia berpaling tampak seorang manusia berbaju biru tiba-tiba melintas dari belakang punggungnya. San Tionglo tidak banyak curiga, dia pun enggan untuk banyak berpikir, dengan langkah yang santai dia masuk ke warung dan mencari tempat duduk. Belum lama ia duduk, mendadak dia rasakan orang berbaju biru itu seperti amat dikenal olehnya, dengan cepat dia memburu keluar pintu, namun orang itu sudah lenyap tidak berbekas, akhirnya dengan kening berkerut dia berjalan balik ke tempat semula. Setelah bersantap kinyang, dengan perasaan hati yang ngeriang dia menelusuri sebuah jalan yang lurus menuju jalan ke arah yang lain, tapi buru saja menembusi sebuah gang sempit tiba-tiba jalan perginya dihadang oleh seseorang. Ketika ia mendongakan kepala maka tampak orang itu adalah lelaki berusia 35-6 tahunan yang berwajah jelek, berpakaian ringkas dan bersepatu kulit, dalam sekilas pandangan saja dapat diketahui kalau dia adalah seorang jago dalam dunia persilatan. Terdengar lelaki itu menegur sambil tertawa seram, Saudara cilik kau datang dari mana? Santiong lo tidak terbiasa berbohong, apalagi dengan usianya sekarang ditambah pula dengan pengalamannya yang masih terlampau dangkal, sulit baginya untuk mengenali watak manusia, itulah sebabnya dia lantas menjawab dengan sejujurnya. Aku datang dari kota Tong Chiu. Oha, apakah kau punya rumah di ibu kota kembali lelaki itu bertanya. Santiong lo segera menggelengkan kepala berulang kali. Tidak ada sahutnya, aku datang kemari karena mengikuti pegawai yang sedang menagih rekening, sekarang tinggal di rumah penginapannya sahwe ecu. Lelaki itu segera tertawa lebar. Apakah di ibu kota kau punya teman akrab? kembali tanyanya. Baik saja Santiong lo akan menjawab secara jujur, mendadak dia teringat lagi dengan kesulitan yang sedang dihadapi Chui Tong. Dengan cepat kata-kata yang sudah hampir meluncur, keluar itu ditelan kembali, kemudian kepalanya digelengkan berulang kali. Tidak ada katanya. Kontan saja lelaki itu tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, anak masih muda sudah tidak jujur, HMM. Dengan metu kepala sendiri locu menyaksikan kau berjalan bersama dengan keparat si Chui dari perusahaan Petak Tiawokiok, YAA makan bersama YAA berpesiar, gembiranya bukan kepalang, masa kalian bukan sahabat karib? Tujuan yang diharapkan Santiong lo akhirnya kesampaian juga, maka setelah menyadari siapa lawannya, dengan tenang tanpa gugup barang sedikit pun juga dia berkata, seandainya aku betul-betul bisa mempunyai seorang teman seperti dia, pasti gembira sekali hatiku, buat apa aku mesti hidup sebagai pengawal rendahan lagi di rumah orang? Hidup senang macam begitu kan bukan sesuatu dosa besar? HMM. Kalau bukan teman, kenapa dia menemani meminum, makan dan berpesiar? Ketika berada di kota Tiong Chiu tempoh hari, dia telah kehilangan sebuah benda miliknya, kebetulan akulah yang menemukan benda itu dan menanti hampir setengah harian di sana, ketika ia mencari barangnya ke situ, aku lari dan mengembalikannya, oleh karena itu. Belum lagi ucapan tersebut habis diucapkan dari belakang tubuh Santiong lo kembali berkumandang suara gelap tertawa yang keras. Padahal sejak tadi Santiong lo sudah tahu kalau ada tiga orang manusia yang berdiri di belakangnya, hanya saja dia berpura-pura tidak tahu. Setelah pihak lawan tertawa, dia baru berpaling. Apa yang dilihatnya seorang Hua Sio tinggi besar yang berwajah buas telah berdiri di belakangnya, di kedua sisi Hua Sio tadi berdiri dua orang lelaki berbaju ringkas. Santiong lo segera menyadari dengan siapa dia berhadapan muka, rupanya ia telah bertemu dengan Mong Hua Sio serta tiga dari Harimau-Harimau Gipak. Setelah berhenti tertawa, Hua Sio itu baru menegur kepada lelaki yang menanyai Santiong lo tadi. Hai, jangan kau takut-takuti seorang bocah cilik, hayo kita pergi. Tanda seru. Selesai berkata, Hua Sio itu lantas beranjak pergi lebih duyu. Sementara tiga orang lelaki lainnya mengikuti di belakangnya. Diam-diam Santiong lo tertawa geli, setelah menjulurkan lidahnya, dengan hati yang bangga dia pun kembali ke rumah penginapan. Belum lama dia berlalu dari situ, dari balik gang sempit tadi muncul kembali seorang berbaju biru. Tak salah lagi dia adalah seorang yang telah menampakkan diri di kebon sayur keluarga lo tadi. Sambil tersenyum kembali orang itu bergumam, benar-benar seorang bocah yang nakal setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan. Huuh, Hua Sio buat apaan? Hakikatnya dia cuma seorang Hua Sio buta belaka. Bla'am, Bla'am, Bla'am bunyi petasan bergema memekakkan telinga, tiap rumah, setiap keluarga sedang bermain petasan dengan riang gembira. Hari ini adalah saat Dewa Dapur naik ke langit, hari ini dianggap hari baik maka semua orang ikut merayakannya. Pegawai tua yang ditugaskan Quick Wangwe untuk menagih rekening telah selesai dengan tugasnya, sebenarnya paling tidak ia mesti bekerja selama dua hari lagi sebelum selesai seluruhnya, tapi Sahwe Echu telah membantu pekerjaannya, maka tengah hari tanggal 22, semua hutang telah berhasil ditagih. Sahwe Echu adalah seorang lelaki bujangan, dalam matanya tak pernah kemasukan pasir, bagaimanapun dia memandang, terasa olehnya kalau Santiong lo bukan bocah sembarangan, dia agak aneh. Cuma saja, sejeli-jelinya Matu Sahwe Echu, dia hanya sempat melihat keandahan Santiong lo, namun tidak diketahui olehnya di manakah letak keandahan Santiong lo tersebut. Dengan amat hati-hati dan cermat, secara diam-diam ia merundingkan hal ini dengan Seng pegawai tua itu, dia akan membantunya menagih hutang, dengan begitu pada tanggal 23 nanti, Santiong lo pasti sudah tiba di kota Tiong Chiu. Menurut perkiraan Sahwe Echu, seandainya hal ini tidak dilakukan maka Santiong lo pasti hadir di kebon sayur keluarga lo pada malam tanggal 23 nanti, seandainya sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan atau mendapat kesulitan, semua pihak pasti akan terkena getahnya pula. Pegawai tua itu lebih takut urusan, tentu saja dia pun ingin cepat-cepat pulang ke Tiong Chiu, maka pada tanggal 23 pagi-pagi dia telah menetahkan kepada Perkek Hok untuk membuka rekening, dia hendak mengajak Santiong lo kembali ke Tiong Chiu. Kejadian aneh di dunia ini memang aneh, ketika Perkek Hok selesai membuat rekening, dia berkata kepada pegawai itu bahwa di kamar nomor 3 di Loteng Barat ada seorang tamu yang mengatakan kenal dengan kau, dia suruh aku menyampaikan sepucuk surat. Setelah membaca surat itu, Seng pegawai tua itu menjadi bodoh, tanpa banyak berbicara dia menyimpan surat itu baik-baik. Kemudian memanggil Perkek Hok dan mengatakan kalau hari ini tidak jadi berangkat. Tadkala Sahwee Chiu mendapat laporan dari Perkek Hok, diam-diam dia lantas memanggil pegawai itu sambil bertanya, Hei, apa yang telah terjadi? Kenapa kau batalkan rencanamu pegawai tua itu tidak menjelaskan apa-apa selain tertawa getir? Dengan perasaan apa boleh buat terpaksa Sahwee Chiu berkata, Mau pulang atau tidak bukan urusanku, toh aku sudah berusaha dengan segala kemampuanku, seandainya sampai terjadi peristiwa, sampai waktunya nanti jangan salahkan kalau Sahwee Chiu kurang setia kawan. Pegawai tua itu masih juga tidak berbicara, dia hanya tertawa getir belaka. Sikap Santiong Loh pada hari ini pun istimewa sekali, setelah bersantap siang dia lantas tidur, tidur sampai matahari tenggelam di langit barat, setelah bangun, dia membersihkan muka lalu sambil mengambil secari kertas berlalu dari situ. Pegawai tua itu pun tidak bertanya walau sepatah katapun, namun dia mengerti kemanakah bocah itu akan pergi. Belum lama Santiong Loh pergi, pintu kamar telah dibuka orang, lalu terdengar orang itu bertanya kepada si pegawai tua. Dia sudah berangkat. Ya, sudah, sudah berangkat, baru saja berangkat, jawab pegawai tua itu gugup. Orang itu mengiakan, kemudian membalikan badan dan pergi wajahnya tidak jelas, hanya tampak bajunya yang berwarna biru berkelebat lewat kemudian lenyap dari pandangan. Kebun sayur keluarga Loh berubah menjadi terang-benderang pada malam ini. Ratusan batang obor dan ratusan lentera merubah kebun sayur keluarga Loh yang berhektar-hektar luasnya itu terang-benderang bagaikan di siang hari saja. Kalau di hari-hari biasa tempat itu begitu sepi sampai setampun enggan masuk, maka pada malam ini penuh dengan kepala manusia. Kalau kau ingin menghitung jumlah yang hadir, maka tak akan terhitung jelas, sebab paling tidak mencapai ribuan. Di sebelah timur tersedia dua baris bangku, pada belakang barisan bangku itu terpasang sepuluh buah lentera besar, pada bangku barisan depan duduklah Cuitong yang ditantang orang, Lulo Piau Tau serta rekan-rekan lainnya dari perusahaan Pet Tat Piau Kiyok. Sedangkan pada bangku barisan belakang duduklah para Piau Tau dari sepuluh perusahaan pengawalan barang terbesar di ibu kota. Pada bagian barat pun keadaannya sama, walaupun bangkunya terbagi menjadi dua baris pula, namun hanya terdiri dari enam bangku, di depan hanya sebuah yang ditempati si Hwe Sjo berwajah bengis, sedangkan di belakangnya ada lima yang ditempati Gipak Ngo HOU. Sedangkan para penonton keramaian pada berdiri semua, berdiri jauh-jauh, Setiap orang tahu kalau pertarungan yang akan berlangsung pada malam ini bakal seru, maka siapapun tak mau mengambil resiko kejatuhan sial pada malam itu. Ketika kentongan pertama telah tiba, Cuitong segera bangkit berdiri, lalu menjurah kepada Mong Hwesho yang duduk pada dua tiga puluh kaki di hadapannya itu. Ia menjurah pula kepada para Piau Tau yang ada di belakangnya, setelah iiu dengan lantang dia berkata, Cui Chua datang memenuhi janji harap Mong Hwesho bersedia untuk tampil ke depan. Sambil tertawa seram Mong Hwesho bangkit berdiri, lalu ejeknya dengan sinis. Cui Piau Tau, banyak benar pembantumu Cuitong segera mendengus dingin, serunya. Sobat, kau jangan salah melihat, sudah lama aku orang si Cui hidup di ibu kota, maka ketika aku menghadapi persoalan, tak bisa ku bendung perhatian rekan-rekanku atas diriku, mereka bukan datang membantu, tapi hanya-hanya ingin menyampaikan perhatian belaka. Kalau begitu, hanya kau seorang yang akan menyambut tantanganku seru Mong Hwesho sambil melotot buas. Benar, aku seorang yang akan menjajal kehebatan Mong Hwesho serta di Pak Nggol H.O. Kelima orang keponakan muridku yang tak becus itu sudah lama menjadi panglima-panglima yang kalah perang di tanganmu, aku rasa merekap pun tak usah lagi bertarung lagi denganmu, malam ini biar hutia dan kau berdua saja yang melangsungkan pertarungan ini. Bagus, baru begitulah sikap seorang Nghiong Puji Cuitong sambil mengacungkan ibu jarinya. Sementara itu, Lulop Yau Tau telah bangkit berdiri, lalu serunya dengan suara lantang. Mong Hwesho, Patat Piyau Kiyok adalah perusahaan aku orang Shilu, bila kau hendak membalas dendam, sudah sepantasnya kalau kau datang mencari aku orang Shilu. Mong Hwesho segera tertawa seram. Heeh titik heeh, heeh, tak usah terburu nafsu, setelah membereskan orang Shichui nanti, akan tiba pula gilianmu. Ho Cheng Wan, Piyau Tau dari perusahaan Cheng Wan Piyau Kiyok segera bangkit berdiri Pui A, setelah menjurah kepada Mong Hwesho katanya. Ada satu hal aku orang Shihau tidak habis mengerti, harap Tai Su suka memberi penjelasan. Mong Hwesho memandang sekejap wajah Ho Cheng Wan, kemudian katanya. Silahkan kau utarakan. Dunia persilatan mempunyai peraturan dunia persilayan, perusahaan ekspedisi mempunyai pula peraturan dari perusahaan ekspedisi, Chui Piyau Tau tak lebih hanya seorang pelindung barang kawalan belaka, Hwesho gede, sudah sepantasnya kalau kau langsung mencari balas kepada Lu Piyau Tau sebagai pemilik perusahaan. Ucapanmu memang benar, seandainya waktu itu Chui Chuhua melindungi barang kawalan dengan pangkat Piyau Tau kelas 2, hari ini aku si Hwesho tak akan mencarinya, tapi dia muncul sebagai seorang Piyau Tau kelas 3 yang sebenarnya merupakan kedudukan seorang suruhan rendah, itu berarti dia ada maksud untuk menyembunyikan kepandainya, hal mana merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan ekspedisi, itulah sebabnya aku si Hwesho akan membuat perhitungan lebih dahulu dengan dirinya. Setelah mendengar perkataan itu, Ho Cheng Wan menjadi terbungkam dan tak sanggup berkata lagi. Puitin, Lu Piat Tau dari perusahaan patong Piyau Kiyok segera bangkit berdiri sambil berseru. Toa Hwesho, teguranmu itu memang benar, tapi bolahkah kami menanyakan dahulu persoalan ini sampai jelas? Belum sempat Mung Hwesho menjawab, Cui Tong telah menukas terlebih Daui U. Mung Hwesho, sebelum kau tahu duduknya persoalan, janganlah menghina karakterku terlebih dulu, karena harus menghindari musuh besar maka aku orang si Cui harus hidup tersembunyi dalam perusahaan patat Piyau Kiyok, itulah sebabnya Lu Piat Tau. Sendiripun tak tahu kalau ada orang si Cui sebetulnya tahu ilmu silat, ketika Gipak Ngo Hwesho membegah barang kawalan, aku orang si Cui tak bisa membiarkan mereka membunuhi rekan-rekanku, itulah sebabnya aku menjadi terpaksa untuk turun tangan menolong mereka. Belum habis dia berkata, Mung Hwesho telah tertawa terbahak-bahak tukasnya. Cui Cui Hoa, sekarang Hwesho tak dapat membiarkan kau banyak berbicara lagi. Mung Hwesho bentak Cui Tong, aku orang si Cui menerangkan segala sesuatu alasanku bukan dikarenakan aku merasa takut untuk bertempur melawanmu, melainkan hanya ingin menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya saja, sehingga semua kecurigaan bisa dihilangkan. Kalau memang begitu bagus sekali kata Mung Hwesho sambil tertawa, sekarang semua persoalan kau jelaskan sampai terang, kentongan pertama pun sudah lewat, kita jangan biarkan teman-teman yang menonton keramaian di empat penjuru Arna ini menanti terlalu lama lagi, bagaimana jika sekarang juga kita langsungkan pertarungan tersebut? Memang itulah yang aku orang si Cui inginkan. Orang yang menyebar surat undangan untuk menantangmu berdua adalah aku sendiri, maka kita akan bertarung pula dengan mempergunakan peraturan dunia persilatan yang berlaku, sebelum mati hidup ditentukan pertarungan ini tak boleh diakhiri. Cui Tong segera tertawa nyaring. Aku orang si Cui bersedia untuk mengalah dengan kau yang melancarkan serangan lebih dulu serta menentukan acara penarungan. Cui Cui Hoa, sungguhkah perkataanmu itu tanya Mong Hwasyo dengan kening berkerut? Aku berbicara dengan sejujurnya. Tanpa terasa Mong Hwasyo mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haa.haan, haa, baik. Kalau toh kau begitu berjiwa besar, hutia juga tak akan sungkan-sungkan lagi. Dengarkan baik-baik, kau boleh berdiri saja di situ, hutia dengan mempergunakan sepuluh bijai peluru besiku untuk menyeramu, asal kau bisa menghindarkan diri dari kesepuluh buah seranganku itu, hutia segera akan mengajak keponakan muridku untuk mengundurkan diri dari sini dan mulai saat sekarang ini nama kami akan terhapus dari dunia persilatan, sedang persoalan di antara kita pun dapat dihapus sama sekali. Sebagai mana diketahui, Mong Hwasyo disebut orang sebagai pek jiyuhut atau Buddha bertangan seratus, ilmu peluru bajanya yang tak pernah meleset dalam seratus langkah dibidikan lewat sebuah busur berpegas tinggi yang sangat lihai. Sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah ada orang yang bisa meloloskan diri dari kesebuah biji peluru bajanya itu. Tapi Cui Tong telah bertekad untuk menghadapinya kini, maka segera jawabnya. Baik, kita tentukan dengan sepatah kata. Kau boleh saja menghadapi seranganku itu dengan mempergunakan senjata tajam kembali. Mong Hwasyo berkata, Tak usah dengan senjata, akanku hadapi dengan tangan kosong belaka. Kini kesemuanya sudah diputuskan, Maka semua orang yang berada tiga sampai lima kaki di sekeliling Cui Tong bersama-sama menyingkir ke tempat lain, tentu saja mereka berusaha untuk menghindarkan diri dari tempat berbahaya yang kemungkinan bakal kejatuhan peluru bajalahan. Cuhu Alulop Yau Tau segera berbisik, Lebih baik kau menggunakan senjata tajam saja, paling tidak hal ini jauh lebih baik. Bab ke-21 Cui Tong menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dengan berbisik pula. Tak usah menggunakan senjata tajam, paling tidak hal ini bisa menghindari mencelatnya peluru lawan yang akan melukai orang di sekeliling tempat ini. Sikap semacam ini sungguh merupakan sikap yang bijaksana sekali, apa yang dikatakan Cui Tong memang betul, Andai kata dia harus menghadapi serangan peluru baja itu dengan mempergunakan senjata tajam, maka akibatnya besar kemungkinan peluru baja itu akan mencelat kemana-mana, hal mana tidak menjamin keselamatan orang yang berada di sekelilingnya. Sambil menggigit bibir kembali Lulop Yau Tau berkata, Cui Hoa ingat baik-baik, aku lebih rela menghapus nama Pet Tat Piyo Kiok dari dalam dunia persilatan, daripada membiarkan kau celaka di tangannya titik. Cui Tong segera tertawa setelah mendengar perkataan itu. Cinta kasihmu itu sungguh membuat Cui Cui Hoa merasa amat berterima kasih sekali, cuma selama hayat masih dikandung badan, aku lebih suka mati daripada namaku terhina. Dalam pada itu Mong Hoa Sio telah berseru dengan lantang, Hei, sudah selesaikan perkataanmu itu? Kau boleh segera melancarkan serangan jawab Cui Tong dengan cepat. Kembali Mong Hoa Sio tertawa, katanya, terus terang saja ku katakan kepadamu, kesepuluh butir peluru saktiku ini terbuat dari semacam benda yang penuh dengan duri tajam, sapa terkena. Dia bakal terluka parah, oleh sebab itu aku harap kau suka berhati-hati dalam menghadapinya nanti. Terima kasih banyak atas petunjukmu itu sekarang silahkan kau lancarkan serangan dengan peluru-peluru bajamu itu. Mong Hoa Sio mengiakan, dari punggungnya dia lantas melepaskan genawa saktinya, kemudian mengarahkan moncong busur itu lalu ke arah Cui Tong dan siap melepaskan serangan. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar seseorang berseru dengan suara lantang. Hei Hoa Sio, tunggu sebentar. Mong Hoa Sio segera membatalkan kembali serangannya, sedang semua jago di sekeliling tempat itu pun bersama-sama mengalih perhatiannya ke arah mana berasalnya suara itu. Lebih kurang lima kaki di belakang Cui Tong, tahu-tahu telah muncul seorang bocah berwajah tampan. Tidak disangka lagi, orang itu tidak iain adalah Santiong Law adanya. Gipak Ngo H.O. pun dapat melihat jelas tentang kemunculannya itu, kepada Mong Hoa Sio, mereka segera berseru. Susiok, ternyata bocah keparat itu benar-benar adalah temannya Cui Cuh Hoa. Dengan suara lantang Mong Hoa Sio segera membentak. Hanya seorang bocah ingusan yang masih berbau tetek, ada pula yang bisa dia lakukan. Sementara itu Ciu Tong sudah memburu kehadapan bocah itu dengan langkah lebar, kemudian dengan gelisah serunya. Saudara Cilik, mau apa kau datang kemari? Hayo cepat menyingkirlah ke samping sana. Santiong Law segera menggelengkan kepalanya berulang kali, dari dalam sakunya dia mengeluarkan bungkusan kulit kecil itu, kemudian sambil diangsurkan ke depan katanya. Aku hendak mengembalikan bungkusan ini kepadamu, aku tak dapat menyimpan lagi untukmu. Cui Tong masih ingin berkata lagi, namun Santiong Law sudah tidak menggubrisnya lagi, selangkah demi selangkah dia berjalan menghampiri Mong Hoa Sio. Setelah berada di antara Cui Tong dengan Mong Hoa Sio, bocah itu baru berhenti dan berdiri tegak di situ. Mong Hoa Sio yang menyaksikan kejadian itu segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, sambil menuding ke arah Santiong Law tegurnya dengan suara dalam. Ada urusan apa kau datang kemari? Aku datang untuk membuat perhitungan dengan kalian jawab Santiong Law dengan suara dingin. Jawaban ini sangat mencengangkan Mong Hoa Sio, dia sampai tertegun dibuatnya. Perhitungan apa yang kau maksudkan Santiong Law segera mendengus dingin. HMM, masih ingatkah kau pada suatu tengah hari, kau dan Wohau telah menghadang diriku di sudut gang sempit dan membentak-bentak diriku? Mong Hoa Sio mengangguk. Yaa, tentu saja aku masih ingat. Kalau masih ingat, ini lebih baik lagi, kalian tentunya. Menganggap aku seorang bocah, maka gampang dianiaya dan dipermainkan, padahal hatiku waktu itu sedang gembira dan maka aku hanya berdiam diri belaka, lain, dengan perasaan hatiku yang kurang gembira sekarang, itulah sebabnya sengaja aku datang kemari untuk ini membuat perhitungan dengan kalian ini. Mong Hoa Sio menjadi gelis sekali setelah mendengar perkataan itu, lalu katanya, Baik, baik, aku akan minta maaf kepadamu nah tentunya boleh bukan? Siapa tahu kembali Santionglo menggelengkan kepala berulang kali, katanya. Tak usah banyak bicara lagi, sekarang aku sedang menantang padamu untuk tarung lagi menurut peraturan dunia persilatan yang berlaku. Bila kamu mengaku kalah, maka kau pun tak bisa bertarung lagi melawan Cui Piautau. Mong Hoa Sio kembali menjadikan berdiri bodoh, akhirnya dengan perasaan apa boleh buat katanya. Lantas apa yang kau inginkan? Sederhana sekali, kita harus melangsungkan pula suatu pertarungan yang adil. Tiba-tiba Mong Hoa Sio mendelik besar sekali, lalu teriaknya keras-keras. Bocah cilik, aku tidak bermaksud menyelakai umat persilatan, sekalipun kau pergunakan keras semacam itu juga tak akan mampu untuk menyelamatkan Cui Cuh Hoa. Santionglo turut pula melototkan matanya buiet bulat, serunya pula dengan lantang. Kau tak usah sembarangan berbicara lagi, aku datang kemari untuk membuat perhitungan dengan manusia yang bernama Cui Cuh Hoa sama sekali tak ada sangkut pautnya. Kalau begitu, sekalipun aku tak ingin turun tangan pun juga tak bisa kembali Mong Hoa Sio melotot besar. Tentu saja jawab Santionglo Manggut 2. Mong Hoa Sio segera tertawa. Baiklah, kalau begitu coba kau terangkan dulu pertarungan apakah yang kau inginkan. Tadi aku sempat pula mendengarkan pula kera pertarungan yang kau sampaikan kepada Ciu Piao Tau, aku rasa kera itu sangat menarik sekali, maka aku pikir kita tak usah bertukar kera lagi. Begitu ucapan tersebut diutarakan keluar, jeritan kaget dan gelak tertawa keras segera datang dari 4 penjuru. Baru saja Mong Hoa Sio akan berbicara lagi Santionglo telah menimbrung lebih dulu. Cuma saja, aku tak akan bersikap bijaksana seperti apa yang telah dikatakan oleh Ciu Piao Tau tadi, kau punya peluru sakti, aku pun memiliki permainan istimewa, aku akan menyambut milikmu dan kau pun boleh menyambut permainanku, siapa yang terluka dia pula yang akan menderita kalah. Mong Hoa Sio tertegun, kemudian tanyanya. Apakah kau pun pernah melatih ilmu melepaskan senjata rahasia? Kenapa? Kau memandang remeh diriku serusan Tionglo sambil tertawa lebar. Benda apakah yang hendak kau gunakan? Sampai waktunya saja baru kita bicarakan toh sekarang kau dahulu yang menyerang aku, kemudian baru aku yang menyerangmu, apalagi benda permainanku itu bukan terbuat dari baja, jauh lebih lunak daripada peluru bajamu itu, sehingga sekalipun sampai melukai dirimu juga tak sampai parah, tak usah khawatir. Didengar dari kata itu, seakan pasti dapat melukai Mong Hoa Sio saja. Menghadapi kenyataan seperti ini Mong Hw Sio benar-benar merasa marah, mendongkol dan ingin tertawa, baru saja dia akan berkata Iagi, San Tionglo telah melanjutkan kembali kata-katanya. Kau pernah berkata, jangan biarkan penonton menunggu kelewat lama, sekarang ini pembicaraan kita pun selesai, maka silakan kau melancarkan serangan lebih dawiu, bila kau tak berani melancarkan serangan kembali akan kuanggap kalah dirimu. Mong Hw Sio mikir sebentar, dan kemudian sambil mendepak-depakan kakinya ke tanah dia menjawab, Baiklah, Hutia akan menggunakan 10 bijai peluru besi tanpa duri untuk menyerang separuh bagian tubuhmu bagian atas, nah berhati-hatilah sekarang. HMMM tanda seru. Care pertarungan mesti sama seperti apa yang dibicarakan tadi, peluru bajap pun tidak boleh diganti, kalau tidak berarti kau takut menghadapi permainanku. Mong Hw Sio benar-benar terdesak sehingga apa boleh buat, dengan mengerutkan dahinya di alantes berkata, Kau sendiri yang menginginkan demikian andai kata sampai terluka parah nanti, jangan kau menyalahkan hutiamu lagi. San Tiong Lo tidak menggubri selawannya lagi, kepada kawanan manusia yang berada di sekeliling karena, serunya. Aku tahu, semua orang tidak tega melihat aku benar-benar akan turun tangan, maka aku merasa perlu untuk mengucapkan beberapa patah kata, ketahui lah, meski peluru sakti dari Mong Hw Sio bisa menakut-nakuti orang lain, bukan berarti bisa menakut-nakuti diriku pula. Siapa saja yang berani mencampuri urusanku ini, masa aku akan membuat perhitungan pula dengan dirinya. Begitu perkataan itu diucapkan, semua orang segera menutup mulutnya rapat-rapat. Mong Hw Sio pun tidak sungkan-sungkan lagi, sambil menuding ke arah San Tiong Lo katanya. Bocah cilik, sebutkan dahulu siapa namamu aku bernama San Tiong Lo. HMM titik mulai hari ini lebih baik kau pindah ke dalam peti mati saja. Mendengar perkataan itu, Cui Tong merasa amat terkejut, tanpa terasa dia mengalihkan sinar matanya ke arah San Tiong Yo, maka tampaklah bocah itu sedang tertawa, di tangannya ketika itu membawa sepasang benda aneh yang berbentuk panjang. Tatkala semua orang dapat melihat jelas macam apakah senjatanya itu, tak kuasa lagi mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kemudian terdengar ada yang berteriak keras. Sumpit. HAA titik HAA, HAA titik senjata yang dipergunakan adalah sepasang sumpit. YAA memang sepasang sumpit, jawab San Tiong Lo sambil tertawa, cuma sumpit ini bukan semelarangan sumpit, sumpit ini bukan sumpit bambu yang biasanya dipakai untuk bersantep, inilah sumpit baja yang khusus dipakai untuk menyumpit peluru baja. Saking gusarnya paras muka Mong Hwasyo berubah menjadi merah padam seperti kepiting rebus, dengan suara dalam bentaknya keras-keras. Setan ceik, hati-hati kau. Majulah, tidak usah banyak berbicara lagi, makin cepat serangan kau lancarkan, semakin baik pula bagaimu.